Sedara upacara apel kehormatan dan renungan suci yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Putra Bangsa berlangsung dengan penuh hikmat. Acara apel kehormatan dan renungan suci yang dilakukan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sejumlah jajaran Forkopimda Kebupaten Mempawa mengikuti apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Putra Bangsa yang berada di Kecamatan Mempawa Hilir, Kebupaten Mempawa. Acara apel kehormatan dan renungan suci ini dipimpin langsung dan DIM 1201 Mempawa, Let Call Infantry Daru Cahyo Alam. Seperti tahun sebelumnya, apel kehormatan dan renungan suci ini dilaksanakan pada malam menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apel penghormatan dan renungan suci ini berlangsung dengan penuh hikmat. DIM 1201 Mempawa, Let Call Infantry Daru Cahyo Alam mengatakan apel kehormatan dan renungan suci ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUD Republik Indonesia yang ke-77. Dalam hal ini, DIM 1201 Mempawa, memberikan penghormatan tertinggi bagi para pahlawan yang telah mengabdi dan berjuang demi kemerdekaan Nusa dan bangsa. Kita melaksanakan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Putra Bangsa dalam rangka mengenang para pahlawan yang telah berjuang demi NKRI yang mendaudi kita. Dapatkan ke depannya bahwa generasi muda bisa terus dan selalu secara turun-temurun mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang demi kembangsa dan negara NKRI yang tercinta ini. Sehingga negara kita, pahlawan tetap dikendang sepanjang masa. Damdin 1201 Mempawa, Letkol Infanteri Daru Cahyo Alam menambahkan, banyak hal penting bisa menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir para penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu, dirinya mengajak terutama kepada generasi muda, jangan sampai lupa terhadap jasa-jasa para pahlawan Indonesia.